Kesal karena utangnya tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat ini nekat menghabisi temannya sendiri. Jasad korban ditemukan warga membusuk di rumah kontrakannya di kawasan Cibitung. Sementara pelaku dibekuk aparat selang 10 jam dari penemuan jasad. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendria Gunawan mengungkapkan jasad korban ditemukan membusuk pada Kamis 15 Oktober kemarin di kontrakannya yang berada di kampung Selangcawo. Setelah dilakukan penyelidikan, dipastikan korban meninggal karena dibunuh. Polisi menyebut pembunuhan yang dialami korban bernama Antoni Suparman itu terjadi pada Minggu 11 Oktober 2020 malam di kontrakannya. Pelaku pembunuhan adalah teman dekatnya yakni Agus Purwanto. Agus ditangkap di Subang, Jawa Barat 10 jam pasca penemuan mayat. Dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan aksi kejinya karena kesal terhadap korban ketika ditagi uang dengan status GD motor sebesar 1,6 juta rupiah yang tak kunjung dibayarkan dengan beragam alasan. Pelaku yang emosi kemudian memukul korban dengan tongkat satpam. Ia kemudian menusuk dada korban dengan menggunakan pisau. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis yakni pembunuhan dan pencurian. Dan terjadi kemarin tanggal 15 pukul, maaf, ditemukan informan tanggal 15 pukul, eh tanggal 15 pukul 15 kosong-kosong. Kejadiannya terjadi pada tanggal 11 pukul 19.30 atas. Kejadian ini berawal dari mereka berkumpul berlumpaan dengan teman-teman, yaitu yang pertama pesangka, HP, atas itu waktu, kemudian korban, korban, kemudian Ibrahim, nakabistinus. Pada saat selesai dari minum kopi, barang-barang di tempat rumah korban, korban bersama pesangka, HP ini, pastu dalam rumah, Sambil Mokno TV, korban menanyakan perihal uang yang dipinjam oleh korban. Tersangka menanyakan uangnya kepada korban yang dipinjam dengan status gantai motor, 17.600.000. Namun dari pihak korban masih belum bisa menurunkan karena suatu hal. Namun ada kata-kata yang dianggap oleh pesangka, melecehkan pesangka dari korban. Kata-kata yang mungkin yang akan kasar oleh pesangka yang dikatakan oleh penuh. Sehingga pada satu kesempatan ketika korban benar, korban ibupo menggunakan benar, terjatuh. Kemudian ditambah lagi dengan menggunakan benar tongkat. Itu tongkat sapan ya, tongkat poli. Benar tong yang digunakan untuk pukul sebanyak 6 kali. Ya, di atas, di lagian kepala, kemudian bagian di buhay. Pada saat setelah dipukul 6 kali, sedikit lemah dan kejang-kejang, mungkin tetap dipingsan. Ditambah lagi, yang terjadi kemarin tanggal 15, pukul, maaf, ditemukan informan tanggal 15, pukul 15.00. Kejadiannya terjadi pada tanggal 11, pukul 19.30 atas. Kejadian ini berawal dari mereka berkumpul berlumpaan dengan teman-teman, yaitu yang pertama pesangka, api, alas tuwako, kemudian korban, kemudian korban, kemudian Ibrahim, dan kabustinus. Pada saat selesai dari minum kopi, barang-barang di tempat rumah korban, korban bersama pesangka, api ini, pas berdalam rumah, lalu rumah korban menanyakan perihal uang yang dipinjam oleh korban. Pesangka menanyakan uangnya kepada korban yang dipinjam dengan status gantai motor, 17.600.000. Namun dari pihak korban masih belum bisa menurunkan karena suatu hal. Namun ada kata-kata yang dianggap oleh pesangka, melecehkan pesangka dari korban. Kata-kata yang mungkin dianggap kasar, oleh pesangka yang dikatakan oleh penuh. Sehingga pada satu kesempatan ketika korban benar, benar-benar kukul, menggunakan bangan, terjatuh, kemudian ditambah lagi dengan menggunakan benda tongkat, untuk tongkat satpam ya, tongkat kori, benda tong yang menggunakan untuk kukul, sebanyak penanggapan di atas, di bagian kepala, kemudian bagian di buhay. Pada saat yang terjadi kemarin, tanggal 15, pukul, ditemukan, tanggal 15, pukul, eh, tanggal 15, pukul 15.00. Kejadiannya terjadi pada tanggal 11, pukul 19.30 ke atas. Kejadian ini berawal dari mereka berkumpul berlumpaan dengan teman-teman, yaitu yang pertama pesangka, HP, Alastuwato, kemudian Torban, dan Torban, kemudian Ibrahim dan Kapustinus. Pada saat selesai dari minum kopi, di dalam-d dalam tempat rumah korban, Torban bersama pesangka, HP ini, masuk ke dalam rumah, ambil tempat kopi, ini, Torban menanyakan perihal uang yang dipinjam oleh korban. Tertangga menanyakan uangnya kepada korban yang dipinjam dengan status gantai motor Rp17.600.000. terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!